Yo, wassalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Indonesia dikabarkan oleh Defense View ingin membeli drone Turki Dalam sebuah wawancara dengan Spunma TR, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Dr. Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan Bahwa Indonesia sedang membahas kemungkinan mendapatkan UAV dari Turki Dan Indonesia berharap Turki tidak hanya akan memasuk UAV saja Tetapi juga berpartisipasi dalam transfer teknologi dan program untuk jenis UAV yang berbeda di masa depan Mantep nih Pak Iqbal, Duta Besar kita di Turki Relatif sedikit negara di Asia Tenggara yang saat ini memiliki kemampuan drone bersenjata Hanya Indonesia dan Myanmar yang sejauh ini telah memperoleh UCAV dengan Thailand dan Vietnam saat ini sedang dalam proses pengembangan drone bersenjata Jadi bagaimana menurut kalian? Lebih baik beli TB2 atau Alkinci? Sampai saat ini Indonesia telah mengincar banyak drone seperti TB2, MK1C dan Elang Hitam Berbicara soal drone Turki, senjata ini menjadi salah satu kekuatan penting di Ukraina Mighty War mewartakan Ukraina memuji drone tempur milik Turki Bayraktar TB2 Bayraktar memberikan penargetan presisi ke artileri untuk menghancurkan barisan tank dan artileri jarak jauh Letnan Kolonel Yuri Ignati dari Angkatan Udara Ukraina menyebutkan Bayraktar TB2 adalah drone berkualitas Hingga saat ini Ukraina memiliki 20 unit Bayraktar tersebut Dan jumlah ini akan terus meningkat seiring waktu Apalagi sekarang kan sedang panas-panasnya nih sama Rusia Jadi butuh lebih banyak drone ya Meskipun Turki dan Rusia sangat dekat Namun Turki menjadi salah satu negara yang gencar memberikan dukungan terhadap Ukraina sejak 2014 lalu Bahkan pemerintah Turki memberikan diskon 30% untuk pembelian Bayraktar TB2 kepada Ukraina Wah Pak Jokowi coba deh dinego tuh Pak Erdogan Kalian aja dapat diskon 50% gitu Turki dapat dibilang sebagai salah satu negara paling vokal yang mengajak Ukraina bergabung dengan NATO Mengingat sejarah bahwa Turki juga bergabung dengan NATO karena ancaman invasi Soviet kala itu Jadi bingung nih Turki sebenarnya dekat ke siapa ya Di luar itu Ukraina juga akan mencari operator pertama dari drone Bayraktar Akinci terbaru Turki General Manager Bayraktar Haluk Bayraktar mengungkapkan bahwa Ukraina akan mendapatkan Bayraktar Akinci di tahun 2023 Jumlahnya sih gak jelas ya Tetapi Ukraina adalah pemasok mesin ke drone Akinci Sehingga sangat memungkinkan menjadi pelanggan pertama dari drone baru tersebut Lagi-lagi ini karena perselisihannya dengan Rusia Drone Turki memang sedang naik daun Terutama pasca penggunaannya oleh Azerbaijan kala bertempur dengan Armenia Saat itu drone-drone Turki sukses merontokkan berbagai senjata Armenia Yang banyak disokong oleh Rusia Tapi dalam kasus Ukraina ini yang dilawan Rusia langsung nih Bisa kagak ya Drone Turki juga kerap digunakan di medan pertempuran surya Jadi benar-benar sudah battle proven Pak Prabowo Mana nih Pak Prabowo Sekian untuk episode bermanfaat kali ini Wassalam Yuk kita aminin rame-rame drone barunya buat Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.